ini cuma dengan izin Allah enten lari, bocah, uang, tiang, inggang kesurupan kelebonan jin di bawah nomor ini gak bisa jadi dimedalakan jin ini gak bisa di dunia gak bisa, gak bisa di ruqyah di apa gak bisa rupanya jin ini rodoan, rodo sakti akhirnya enten tiang setengah eh, saya main kepingin tiang ini waras, sehat jinnya medal, nge, saya main gawatang ustaz ampuh nih ustaz sinta, Allahumma barik lana akhirnya di betul, nge pun bismillah, di betul samian sampai di depannya, gak di wocoknya apa-apa cuma tangan diangkat, diomongi bismillahirrahmanirrahim jinnya seketika itu di dalam tubuhnya langsung keluar pak yai, saya main wocoknya apa-apa gak macam apa-apa, cuma Allahumma ini jinnya ini ketemu sama orang yang menyamar, ngomong saya ini tidak pernah menemui ustaz sebebdini di takol ini, kok ngomongin jen? iyo leh ustaz kabin ini kuwawusannya kuwata dongone wakek, lehiki lain apa, aku katanya dipangan bingung sangking wadzini sangking wadzini metu soalnya jari jenek, kuluh kata di pangan sayyidin abu bakar al-siddiq juga semerap bagaimana ibadahnya kebundi sayyidin abu bakar al-siddiq dicintai oleh nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam tapi bagaimana beliau untuk menggapai menambah keriduan nabi Muhammad dan ridu Allah sampai-sampai berkata urkubu muhammadan fi ahli baytih kapan kepingin oleh ridu ni nabi Muhammad cinta nabi Muhammad sarana terbesar mencari ridu keluarganya cinta kepada keluarga nabi itu perintah nabi Muhammad tapi kan juga nabi ngongkong ulas tentang keturunannya bukan kerana nabi egois utau nabi lebih mementingkan anak cucunya tidak tapi kerana ketika perintah Allah Allah ngongkong dengan nabi Muhammad warahan Muhammad yang mematih warahan dengan semua perjuangan nabi Muhammad sallallahu alaihi kan juga nabi Muhammad hanya satu yang diminta dan itu pun perintah Allah cinta kepada keluarganya paham ya tapi inilah orang yang benar-benar mengerti dengan agama beda dengan orang-orang yang hanya tahu bisa meluajah kita bisa fikir bisa hukum tapi hatinya masih belum diberi terangi dengan cahaya kecintaan kepada keluarga nabi Muhammad sampai biar tahu kalau kecintaan itu semuanya adalah pilihan dari Allah subhanahu wa ta'ala menahabbanikan nama yufil jannah tapi mahabban itu tidak semurah itu harganya mahal harus kumpul dengan orang yang cinta supaya kita cinta orang itu cinta itu selalu meminta sesuatu yang lebih dari kekasihnya kalau sampe yang seneng sama perempuan pertama harus itu seperti itu kalau sudah kelihatan kepengen dengar suaranya kalau kepengen dengar suaranya kepengen ketemuan sama badannya kalau akan panjang nanti ceritanya paham ya kalau sudah ada cinta terbakar semua keinginan hangus tidak tersisa kecuali hanya kekasih nanti kalau sudah ada kekasih di dalam hatinya ayin al muhibun kata-kata mana orang-orang yang bilang cinta kalau sudah cinta mengeluarkan uang ini enteng mengeluarkan jiwa enteng kenapa cinta Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Bismillah Alhamdulillah wa salat wa salam Sayyidina wa habibina wa shafi'ina Mawlana Muhammad Ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah la hawla wa la quwata illa billah Subhanaka la ilma lana illa ma'alamtana innaka anta l'animul hakeem rabbi shirahli sadri wa yassir li amri wa hlul uqdata min lisani yafqahu qawli Allahumma uftah bayinana wa bayna qawmina bilhaqqi wa anta khairul fatihi nama ba'du hadratal habaib saya muliakan hadirin wal hadirat para pecinta wa khinda Nabi Besar Muhammad Sallallahu alaihi wa sallam Alhamdulillah kita setuju Alhamdulillah munggu sarang-sarang ngaturakan syukur Tumatang Allah ganti ucapan Alhamdulillahi Rabbil Alhamdulillah 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 Muki-muki Allah takdir putra putri kuluk alaih pembuka terus Yusat Ahmad Siti Maun siap Muki-muki Barokah Allahumma Allahumma para hadirin wal hadirat para rawuh kulau kali sampeyan niku diuripakan sarang gusdi Allah niku ngadai panutan gusdi Allah niku ngadai maksud botan kulau kali sampeyan moro-moro urib niku langsung urib-urib dewi botan nenten panutan botan nenten ngajari botan tapi kulau kali sampeyan niku gesang urib tengdonyo dikengkenderek menung sesetunggal si cita cintan baginda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam Nabi Muhammad niku contoh suri tauladan ingkang sagedi contoh yu nabi do Sallallahu Alaihi Wasallam Muhammad contoh bukti yang nyata yang harus kita contoh Nabi Muhammad sehingga kusya Allah da'u lakotkan alakum fi rasul illahi uswatun uswah hasanah suri tauladan contoh yang baik yang harus kita contoh Nabi Muhammad makanya kan terkadang ngeten tiang niku ngomong ngeten eh sampeyan gak sholat bengi sholat kok siti sampeyan ya Alhamdulillah kok gak derek Nabi Muhammad nabi niku ngeten ngeten biasanya nanti yang ngomong ngeten nah ikukan Nabi Muhammad sampeyan ngomong ngeten niku koyok-koyok semen ngomong Nabi Muhammad niku menungso ingkang botet sagedi contoh omongan katosnya ternyata tidak boleh mengatakan seperti ku wah itu kan Nabi Muhammad lek awa-awak maso iso enten Nabi Muhammad diwujudahkan sarang gusti Allah kulau kali sampeyan dikengkeng nyuntuh dikengkeng niru nopo mawan derek Nabi Muhammad mesti selamat makanya enten tiang gesang kok derek rasulullah ikut Nabi Muhammad mesti selamat sopawai sinten mawan tak boleh tak boleh sinten sinten tiang ingkeng gesang tengdunya urib tengdunya sopawai kok derek Nabi Muhammad mesti selamat tapi sebalik elek enten tiang kok boten derek gusti kanjeng Nabi Muhammad sinten mawan pasti tidak akan diberikan keselamatan oleh Allah subhanahu wa ta'ala makanya mugi-mugi kulau kali sampeyan barokai solawat barokai majlis ditulis sarang Allah pecinta Nabi Muhammad sejati Allahumma saket derek lampai Nabi Muhammad Allahumma Nabi ini pun mengajar nukabe karena rasulullah sallallahu alaihi wa sallam yata'alamuna hatal khoro'ah kata sohabat Nabi ini pun mengajar nukabe sedoyone samian melek samian merem diajar Nabi Muhammad sallallahu ala muhammad hatal khoro'ah sampe cara kulau kali samian nyusew ee buang air besar ini diajar kenapa saking cintanya Nabi Muhammad datang kulau kali sampe makanya derek sama datang Nabi Muhammad pasti selamat Allahumma sallallahu muhammad tapi sebalik sekecil apapun derek Nabi Muhammad tangi turu derek Nabi Muhammad yang kita anggap sepilih kadang tapi kalau derek Nabi Muhammad barokah contoh tangi turu moco doa sama moco doa apal Allah makanya maulid 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 pengoreksian diri kita semasing-masing Nabi ini tangi turu moco doa sama kalau apal diajari alhamdulillah di ahyana diajari badai dahar Nabi Muhammad mau doa sama moco doa kadang orang kan ngenteng alah gak moco doa gak apa-apa dia ajaran apa Nabi Nabi Sallallahu Muhammad yang ngajari kusir kajing Nabi doa 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 ini Nabi Muhammad yang ngajari dia 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 rumah tangga sampai sakinah mawadah warahmat dia 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 istri yang mau makan gak dungu sama nabi badai mbahar dungu 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 nabi pernah lupa samian pernah sidik ini cerita nyata ini satu kali pesantren gadai santri setunggal saking pintar mondok 6 tahun cuma apal dungu Allahumma barik soal seneng 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 podok harus sabok salallahu Muhammad 6 tahun mondok yang diapalkan di fikirannya cuma satu doa Allahumma barik lana vima rozaktana wakina coba saman lak faham artinya luar biasa Allahumma duh gusti pangeran kulo barik lana jeneng berkaya kita sedoyo gusti vima rozaktana dateng nopo yang kangen pandeng akan dateng kulo rejeki sehat wala fiat kabe wakina dan selamat akan gusti sedoyo selamat akan gusti samian lindungi adha benar saking sikso api ini artinya luar biasa yang kangen ngajari si 6 tahun mondok cuma apal Allahumma barik lana saking cerdasin akhirnya kiai rado bosan ningani mondok 6 tahun rado bosan akhirnya selok lelih nak merenyo nak kiai yang nopo sampe yang mondok tengkulo sampun 6 tahun wistak rosok cukup sampai 6 tahun terus kita koni saman pun apal dungo nopo boten yang kulo cuma apal dungo setunggal nopo Allahumma barik lana luna dungo nabi ucuk ngenteng kiai ngomong kiai tak dunga no barokah nopo yang sampe penduduan tentang pondok yang saya sampe tebar no le-elek sama tinggal siap yai santri bian dikongkong nopo manut saki akhirnya wangsun pulang wangsun kiai siap kulo saki sampe pamitan teng jen an gih santri bian boten yang tas sarung dibuka sedoyo kelambi disalap ditaruk wantenteng sarung di taleni digembol diapa digendong wangsun pulang sampe dirumah ketemu abahnya ibunya assalamualaikum assalamualaikum banggan ibu padahal cuma apa Allahumma disambut 6 tahun tengkondok 6 tahun tengkondok akhirnya wangsun nopo terus siapai orang tuanya bilang nak kerantan sampean sampean 6 tahun siap sampean pacul ngertes pacul ini pacul ini arin abah gadai sawah sampean diharap sawah siap apa yang terjadi setiap macul badai macul ini kudungone Allahumma kerantan gak ada napa-napa bismillah rahman rahim allahumma barik lana macul dan ini seka kampung seka daerah yang hasil daripada pertanian kecuali lari ini wabah ini gagal ini hasil yang biasanya nandur pari petang ulan panen rongulan jadi panen barokai Allahumma wabah yang dugi lari ini mas mas jenengan kok hasil setiap tanem bako hasil pari hasil jagung hasil nyun syaw rahsiannya apa jenengan purun purun tak pari ini dungu apa dungu ini Allahumma baharik akhirnya seka kampung setiap badai macul wawas Allahumma hasil tapi pun setahun kali tahun dipindah kali bapak ini pertanian hasil sahian saat ini tak ganti sahian apa abah gadai toko sahian cekal toko siap setiap badai buka toko dikak Allahumma ini kalau ijazah kan dikak sahian dikak badai toko dikak 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 Allahumma barik ini dibuka laris luar biasa laris ini barokai Allahumma barik dikak Allahumma barik dikak dibuka laris sampai sugi akhirnya waktu nikah dikak bapak orang waduk yang wayu ayu akhlaki ayu wajah ayu sekabian dikak tidak ingin nikah ingin normal harta pun jadah waktu nikah 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 dengan izin Allah malam pertama malam pertama dikunci dikunci Allahumma barik selesai anak barokai Allahumma akhir damal musyola musyola kok hatinya dikasih kerentek sama Allah dibuka pengajian anak anak tbq kecil alib tak dibuka musyola ngaji kuata banyak yang ngaji alib tak sa jim ha kok alib tak alquran kisau setiap mau belajar dongone monggo sarang-sarang anak-anak dongone Allahumma barik lana Allahumma barik lana akhire setelah jadi ustad ternyata dikenal dengan julukan ustad Allahumma barik lana lana ini cuma dong si cito dengan izin Allah enten lari bocah uang tiang ingkang kesurupan kelebonan jin oh kesurupan wah dibawa meronomer ini gak bisa badai dimedalakan jin ini gak bisa di dungak nongetan gak bisa di rupiah di apa gak bisa rupanya jin ini rada sakti akhirnya enten tiang waras sehat jennya medal nge saman gawat ustad ampuh ustad sinta Allahumma barik lana akhirnya di betul nge pun bismillah di betul saman sampai di depannya gak di wocok apa-apa cuma tangan diangkat diomongi bismillah urrahman urrahim Allahumma barik lana fima rozaktana wakina azabana jinnya seketika itu di dalam tubuhnya langsung keluar ditanyai sama orang-orang pak yai saya mau con apa gak macam apa-apa cuma Allahumma barik ini jinnya ini ketemu sama orang menyamar ngomong saya ini tidak pernah menemui ustad sehebat dia di takal kok ngomong jen iya le ustad kabin itu wawasannya kuwata dongone wakih le iki lain apa aku katanya dipangan bingung kalau sangking wedine sangking wedine metu soalnya jari jen kalau katanya dipangan soalnya dongone dong metu saya tidak pernah melihat ustad sehebat kenapa le ustad kabin rukyah dungo macem macem le iki lain nopo kulobade didahar saya mau dimakan keluar seketika itu tidak pernah masuk ke dalam tubuhnya dan iki baru kayak nopo derek nabi ikut rosu coba sama cuma satu doa bagaimana ketika kita bangun tidur alhamdulillah iladhi ahyana mau tidur bismikah allahumma ahya wa bismikah amut ketika sama cepuk enten dongone sama mis paham dongone cewo sama lho nabi ngajar allahumma hasin allahumma hasin farji minal fawahis watahhir kalbi minan nifak nabi ini ngajar sama cewo ini kalau dongone masak sudah tahun cewo cepak cepok enggak doa salah allahumma ya allah hasin jenengan paringi benteng gusti talen no farji kemaluan pulau minal fawahis sangking perkoro perkoro ingkang elek ini gembok kan insyaallah jauh dari zina allahumma nabi ngajar sama kalian kan boten piyak 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 tok enggak tahu coba nerek nabi muhammad terus digali terus digali tambah sepah tambah jangking nabi muhammad tambah tua tambah dekat dengan nabi muhammad sehingga kita semua ketika berbuat apapun tidak berbuat terkecuali derek kusti kancing nabi muhammad sallallahu alaihi wasallam mungkin kalau kali sampeyan ditaktir sarang Allah sakit derek lampai kusti kancing nabi muhammad sallallahu alaihi wasallam dan mudah-mudahan kita semua ditaktir kelawan husnul khatimah ditaktir sarang Allah sakit ningali wajahi nabi muhammad ditaktir sarang Allah mungkin muhammad kuburan nabi muhammad dan muki muki mahasyar yaumil kiamah muki muki sakit nabi muhammad kembal nabi muhammad surga dituntun nabi muhammad sallallahu alaihi wasallam amin ya rabbal alamin kurang lebihnya mohon maaf assalamualaikum warahmat muki muhammad haikal abnau alhabib faisal yang saya muliakan alhabib abdu rahman al-yufri dan alhabib hati bin sya' bubakan bin salim wa khina filah ustaz syiful dan abanya al-hajj kia al-hasani dan hadirin hadirat para pecinta nabi muhammad sallallahu alaihi wasallam seorang ulama yang bernama siri as-sakati berkata dan ini dinukir oleh imam ibn hajar dalam kitab al-ni'matul kubrah alal alam fi maulidi waladi sayyidi adnan siri as-sakati berkata ma man qasad maudian qir afihi maulid nabi sallallahu alaihi wa sallam faqad qasada rawdatan min riyaudi lejinan si intan mawan yang hadir ke acara-acara yang didalamnya dibacakan maulid nabi maulid nabi niku biografi cerita nabi muhammad sallallahu alaihi wasallam apapun maulidnya maulid maulid nabi kenapa dalam dia ulam ini diceritakan kebundi lahiri nabi muhammad sallallahu alaihi wasallam bagaimana perjuangan nabi muhammad sallallahu alaihi wasallam bagaimana akhlak nabi muhammad sallallahu alaihi wasallam atau maulid maulid yang lain simtudurar burdah ad-tiba asintan mawan yang hadir ke satu acara yang dibacakan maulid nabi sahabat yang hadir ke taman-taman surga Allah sallallahu wa ta'ala kenapa kenapa karena tidak ada orang yang hadirkan maulid nabi kecuali karena cinta nabi muhammad sallallahu alaihi wasallam siapapun yang cinta kepadaku maka akan bersamaku kelak di dalam surga Allah sallallahu wa ta'ala kapan nabi muhammad maulid asar kawni tapi nyatanya kan hanya benerah merah putih yang berik yang selesai sallallahu minuman surga yang begitu enak yang apabila selesai minum akan wangi katanya datang ke masjid katanya hadir sama dengan ke taman taman surga enggak tetap pasti kita akan masuk surga cuma 6 minit yang melakukan perjalanan ini kan harus langsung sampai jenungan seandainya mau umrah kemudian transit di bandara juanda sampai ditanya mau kemana mau ke mekah mau ke madinah walaupun ketika itu sampai berhenti di juanda kita hadir ke sini pemberhentian tujuan utama nanti bertemu dengan sayyidina muhammad sallallahu alaihi wassalam di dalam surganya Allah subhanahu wa ta'ala makanya capek siri as-sakati kapan tekok tengah hadir majlis maulid sama dengan datang ke dalam taman taman surganya nabi kenapa karena cintalah yang menggabungkan kita dengan nabi muhammad cinta kita kepada nabi muhammad yang mengambut kita hadir ke dalam majlis rasulullah sallallahu alaihi wassalam nanti suatu saat seorang arabi duki kepada nabi muhammad sallallahu alaihi wassalam matun matun tanglet ya rasulullah matasah kanjir nabi kiamat ikut kapan ketika kanjir nabi ditanglet kapan kiamat kanjir nabi tidak menjawab tahun 2024 tidak menjawab tahun 2012 tanggal 12 bulan 12 tidak kanjir nabi mau menjawab kenapa semeraf kiamat semeraf kiamat itu bukan urusan kita yang penting urusan kita di dalam menghadapi kiamat persiapan untuk menghadapi kiamat dan apa yang setelah kiamat ini ketika kanjir nabi ditangleti kanjir nabi tidak tidak ngomong di jamah tahun bintun ulana pembatan tapi nabi bertanya apa yang kau siapan untuk hari kiamat itu apa tujuan kita harus persiapan kiamat ini sesuatu yang luar biasa kapan tiga wudin yang corona wudin dengan penyakit maka demi Allah apa yang terjadi di hari kiamat akan lebih sangat menakutkan Allah sendiri berfirman sesuatu yang menakutkan harus persiapan kenyabitang apa yang kau siapkan akrabi betul ngomong sebenarnya akrabi tidak mengatakan dengan bacaan koran beliau mengatakan aku siapkan ya rasul untuk hari kiamat cintaku kepadamu ya rasul Allah sallallahu alaih wasallam matun matun ngaji nabi jawab yuhsyarul mar'u ma'aman ahab wong nikum benjeng bakal dikumpulkan dengan siapa yang ia cintai mudah-mudahan Allah subhanahu wa ta'ala memberikan cinta yang luar biasa dalam hati kita kepada sayyidina muhammad sallallahu assalam dan mudah-mudahan menutup cinta-cinta yang lain kecuali karena nabi muhammad sallallahu alaih wasallam pada waktu kan nabi menjawab muhammad capi sayyidina anas dan sahabat-sahabat yang lain demi Allah aku tidak pernah merasakan kebahagiaan melebihi kebahagiaanku setelah sayyidina muhammad menjawab yuhsyarul mar'uman ahab tiang bakal dikumpul nah kan kali yang diulasi maka kapan seneng bal-balan seneng sampai seneng yang kumpul yang rokok muallab ini kapan seneng yang rodo seneng yang bal-balan sampai masuk cinta ke dalam hati kapan ronaldo ditakdir mati dalam keadaan kresten rokok nabi yuhsyarul mar'u ma'am ma'am tiang bakal dikumpul dengan siapa yang ia cintai sayyidina demi Allah aku cinta kepada nabi muhammad aku cinta kepada sayyidina abu bakar umar uthman dan alih walaupun aku tidak beramal sama dengan amal mereka tapi cintakulah yang akan buat aku berkumpul bersama beliau sallallahu alaihi wassalam ini maulid maulid bukan suatu yang remeh tidak hanya sekedar hadir tapi ada ikatan yang menghubungkan kita dengan sayyidina muhammad sallallahu alaihi wassalam parmaning kulo kalian jitingan hanya kita umatnya wala seteng nabi muhammad sallallahu assalam akan memberikan keberkahan walaupun mereka bukan umatnya enten dalam kitab kuliatul asfiyah wab ibni munab bin kucur hitok sehingga enten zaman nabi musa alaih salam seorang dari bani israel ahlil maksiyah 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 dengan modelnya dan macam 200 tahun bayang 200 tahun maksiyah kira-kira enten umatnya nabi muhammad 200 tahun maksiyah mustahil angel kenapa umatnya nabi muhammad umur suhita kadang-kadang ambun berjara jadi 200 tahun dengan dua rahasia yang sangat lama sekali ketika dia meninggal islam ini sampah masyarakat 6 minit yang terkenal dengan keburukan dan kemaksiatannya masyarakat dibiarkan dibuang tempat sampah akhirnya Allah subhanahu at'ala memberikan wahyu kepada nabi musa musa kok kekasih nisun Allah becok kekasih wulasani Allah subhanahu wa ta'ala kekasih kok dibuang tempat sampah musa heran bagaimana mungkin Allah menyebut dia sebagai kekasih nabi musa tang leteng Allah bukan tanglet krono nabi musa minta penjelasan kepada Allah ingkar tentang kelawan taktiri Allah subhanahu wa ta'ala tanglet musa ya Allah masyarakat semua tahu bagaimana mungkin kau jadikan kekasih ya Allah keputih Allah subhanahu wa ta'ala musa uang ikum jadikan kekasih nusun krono cintaan yang kekasihku sayyidina muhammad sallallahu aleyhi wasallam koronawalas yang nabi muhammad sallallahu aley wasallam mengagumkan nabi muhammad sallallahu aley wasallam dia dah dilahirkan nabi muhammad sallallahu aley wasallam Allah kemudian bercerita kepada musa musa wong ikum orang 100 tahun masih ada masih ada tapi ketika membuka taurat disebut nama muhammad sallallahu aley sebab cintanya kepada sayyidina muhammad rong 100 tahun masyiat diampuni semua oleh Allah sallallahu wata'ala dan yang penting lagi menjadi kekasih Allah sallallahu wata'ala acara-acara maulid meningkatkan kecintaan kita kepada nabi amit modal ulo yang mungkin dihadapan Allah sallallahu wata'ala sebenarnya uden blokok ernyang sang-sang aneh mirah puasa puasa juga sering nolai kanging pati benar kiamulil kiamulil akan dendal daripada tahajuti aneh aneh yang paling kita andalkan mahabba kita kepada muhammad sallallahu aleyhi wasallam kapan ngomong cinta kepada nabi muhammad sallallahu aleyhi wasallam afab kapan ngomong cinta kepada nabi muhammad sallallahu assalam tidak bisa lepas kepada cinta tentang keluarga nabi muhammad sallallahu aleyhi wasallam sayyidina abu bakar as siddiq sayyidina abu bakar as siddiq juga semerap bagaimana ibadahnya kebundi sayyidina abu bakar as siddiq dicintai oleh nabi muhammad sallallahu 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 besok jangan dengan semua perjuangan nabi muhammad issalallahu anjim nabi diusir tok mecca gara gara napa menyampaikan agama untuk siapa kita umat nya kanjim nabi nabi ibutan mangan beberapa hari dibaikat tengsyib tiga tahun, mangan nopo kanjig Nabi godong-godongan, gara-gara nopo syariat untuk siapa? kita kanjig Nabi Muhammad nopo hanya satu yang diminta dan itu pun perintah Allah cinta kepada keluarganya karena saya tidak berbicara di dalam satu kisah ketika dalam keadaan dalam keadaan sakit ke rumah sayyidatuna Fatimah al-Zahra waktunya ku enten suamini sayyidina Ali, karramallah wajah ngapang sayyidina Ali wahai sayyidina Ali, sunja lukta Allahun kau pengen oleh Ridhani sayyidatuna Fatimah al-Zahra nabuk, Fatimah tun bid'atun sayyidatuna Fatimah al-Zahra bid'atun rasul, darah daging Nabi Muhammad, yang ketika kita buat beliau Ridha, Nabi Muhammad akan Ridha dan Allah pasti akan Ridha kepada kita waliyatubillah, yang udhula minta kapan buat sayyidatuna Fatimah al-Zahra mering, Allah, Nabi Muhammad akan marah dan Allah pun akan marah maka nih sayyidina Abu Bakar al-Zahra datang kepada sayyidatuna Fatimah al-Zahra keadaan sakit kenapa yang diminta sayyidina Abu Bakar al-Zahra ngamang, sayyidina Fatimah al-Zahra wahai putrinya Nabi Muhammad aku minta Ridha-Mu diridai kemudian oleh sayyidatuna Fatimah al-Zahra padahal kelasnya sayyidina Abu Bakar khalifat Rasulullah pengganti Nabi Muhammad s.a.w sayyidina Umar r.a untuk menggapai Ridha-Nya Rasul menggapai Ridha Allah urkubu Muhammad dan fi alibaytih dengan berbuat baik kepada keluarga Nabi Muhammad s.a.w nanti suatu saat ini sayyidina Hasan atau sayyidina Hussein datang ke rumah sayyidina Umar ibn Khattab pada waktu beliau menyebabkan sebagai amirul mu'minin waktu ini sayyidina Umar gak datang sekuriti ini kan buatan paham ya sekuriti ini kan rotok-rotok orang yang pendidikannya kan rendah bukan ini ketika sayyidina Hasan atau sayyidina Hussein insyaAllah kapan buatan sayyidina Hasan sayyidina Hussein kalau kapan buatan sayyidina Hasan sayyidina Hussein datang ke rumah ditemui sama sekuriti ngomong afwan di dalam masih ada tamu akhirnya sayyidina Hasan bangsun buat saya ini sayyidina Hussein antara keduanya setelah sayyidina Umar menyelesaikan urusan dengan tamu tanglet dan sekuriti mau sopoh orang tamu sopoh anu sayyidina Umar yang tentamu sayyidina Hasan atau sayyidina Hussein ketika mendengar ada cucunya Nabi datang kepada beliau dan beliau tidak menemuinya melayu sayyidina Umar yang pada waktu itu beliau menjadi amirul mu'minin pemimpin dari orang-orang mu'min presiden Indonesia presiden Malaysia ketika dulu sayyidina Umar semua orang-orang yang beriman dibawah satu kepemimpinan sayyidina Umar ibni khatuh bagaimana beliau memposisikan dirinya dihadapan keturunan Nabi Muhammad s.a.w diuber sayyidina Hasan ditekani sampai Tenggerian ditodok assalamualaikum waalaikumsalam cowok sayyidina Hasan nangis sayyidina Umar r.a ngomong sayyidina Hasan ya benar rasulillahi s.a.w wahai anak rasul s.a.w apa yang tidak ada hajat punya keperluan jangan kau datang ke rumahmu panggillah aku Umar ibnul khatuh aku akan datang kepadamu demi Allah seandainya tidak ada jadukum tidak ada Umar wala khatuh dia ada sebuahnya ini akhlak metode agar kita mendapatkan cinta Nabi Muhammad s.a.w tidak akan mungkin cinta Nabi Muhammad kita dapatkan kecuali dengan cinta kepada ahlu bayti rasulillahi makanya sayyidina Muhammad becok wahibu ahla bayti lihubi cintai keluarga ku amit selawatan sampai semuanya tapi tidak cinta kepada Nabi Muhammad tidak akan mungkin ngipi dengan Rasul s.a.w kenapa sama dia telah melanggar Nabi Muhammad s.a.w dan para sahabat mereka selalu merajut hubungan yang baik dengan abnau Rasul s.a.w Imam Abi Hanifah Imam Abi Hanifah ini luar biasa seorang yang warok ahli ilim ahli ibadat sampai-sampai ke lantun warok sayyidina Abi Hanifah pada waktu melampak-melampak kebetulan hujan rencang-rencang ini pojok ngiyuk ngertes ngiyuk berteduh Abu Hanifah Imam Hanafi buatan porun berteduh di tangan di wahai imam kenapa kok tidak mau berteduh ke pun di beja kerantun warok jogok dari perkara yang tidak baik ngomong kangdui umeki diutang yang isu kapan isu mengambil manfaat dari yub-yuban kuatir isu termasuk orang-orang yang melaksanakan riba dengan kawan riba di alasan ikai alasan tidak merasa berdosa untuk rosak dosa ini loh sayyidina Abu Hanifah tidak berani kenapa khawatir termasuk orang-orang yang dimusuh oleh Allah subhanahu wa ta'ala fa'ilam ta'f'alu fa'idhanu bihan bin minallah wa rasulih tapi lagi tetap wani riba berarti musuhan dengan Allah subhanahu wa ta'ala wa musuh Allah tidak akan ada mungkin yang menang sayyidina Abu Hanifah dengan kehebatannya dengan ibadahnya beliau ngomong yang tadi laulassanatan lahalakan uman laulassanatan lahalakan uman kalau seandainya bukan karena dua tahun lahalakan uman uman akan hancur akan rusak tidak akan punya kedudukan di si Allah subhanahu wa ta'ala klasis ini imam Abu Hanifah kapan buat nanti wrong tahun ini imam Abu Hanifah isun hancur tidak akan dekat dengan nabi muhammad sallallahu alaih wasallam yang dimaksud kali tahun ini apa tahun pindahnya sayyidina nu'man dari kota bagdad menuduh kota hijjass untuk bersama sayyidina ja'far al-sadiq ibni muhammad al-bakir ibni sayyidina al-zain ibni sayyidina hussein ibni sayyidina fatimah zahra binti sayyidina muhammad sallallahu alaih wasallam jadi sayyidina nu'man 200 di bagdad ibadah buat nanti isi yang lintuh ngomong kapan tanpa wrong tahun kumpul yang sayyidina ja'far sotik hancur rusak kenapa kebersihan ilmu dari rasul sallallahu alaih wasallam itu hanya bisa didapat dari anak cucunya makanya di dalam ketika nabi musa diperintahkan oleh Allah anidrib biasa kalhajar fangfajarat minusnata asyrat aina nabi musa munatit kongmentong wato dari batu sebut kemudian medal 12 mata air tapi gurung lagi usah taufik ngomong tunggu ya batak itu jadi muridku untung aku jadi muridku ini ini itu jadi ulama ulama sufi jadi ulama ulama asing wali-wali makna ini banyuku duduk banyu makna ini banyuku ilim jadi ada 12 mata sumber ilmu ilmu yang didapatkan dari habib dari sayyid dari abnahu rasulullah ini aku lebih rizik makanya inti untung dari muridku iya syukur saya saya juga numan paham dengan makna hadis ini kemudian dia mengatakan kalau bukan dua tahun berkumpul dengan imam ja'far sodek hancur aku klasis imam abu hanifah mujtahid mud mud tak ya parmaning mandok 10 tahun 10 tahun ngadon yang habib rusak kata siapa imam abu hanifah satu kejadian bagaimana Allah subhanahu ta'ala membuktikan makna Al-Quran hakikat Al-Quran kan paling ngerti itu habib ahlu bayti mustafa tuhurihum aman altifat sampai selalu bersama Al-Quran nanti sayyidina nu'man nedok sarang sayyidina ja'far as-sadiq nanti nanti nedok apa ngomong sayyidina ja'far as-sadiq alhamdulillah alhamdulillah segala puji bagi Allah segala puji bagi Allah kan terdana di Allah ya Allah ini kita dana satu nikmat darimu ya Allah dan dari Rasulullah s.a.w. kaget Abu Hanifah kok bisa panganan toko Nabi Muhammad padahal panganan toko Allah kok bisa nikmat dari Nabi Muhammad padahal nikmat dari Allah s.w.t ngomong akhirnya ya Imam Ja'far s.t kok juga ngomong dari Rasulullah saya nama Jafar saya wajak antah apa engkau tidak membaca Mereka tidak pernah menantang Nabi mereka tidak menantang Nabi kecuali setelah Allah memberikan kekayaan kepada mereka dari Allah dan Rasul Tunggih Nabi kenapa wasilah Nabi Muhammad s.w.t Allah akan memberi utamanya dan juga Sayyidina Muhammad akan memberikan keutamaan Sintan 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 Nabi Muhammad Sayyidi Nauman ngomong Ya Allah seakan-akan kau tidak pernah membaca dua ayat ini aku dapatkan Sintan keturunan Nabi Muhammad S.W.T berhubungan dengan baik yang terakhir saya akan cerita bagaimana Imam Syafi'i kerana tentang Indonesia kan Madhabi Madhab Syafi'i Imam Malik yang cerita Neda'ak Ibn Muhammad yang cerita Neda'ak kerana tentang Imam Syafi'i jadi Madhab kita kita semua bermadhab saya akan ceritakan bagaimana kedekatan Imam Syafi'i kepada Durya Nabi Muhammad S.W.T Imam Syafi'i itu bejo dalam satu syiir Kapan dikatakan salah gara-gara ulasnya keluarga Nabi Muhammad ya memang tidak salah kenapa harus cinta kepada keluarga Nabi mereka yang akan memberikan pertolongan kepadaku kapan di hari kiamat ketika kita berhadapan dengan Allah S.W.T kelas Imam Syafi'i berharap syafaat kepada Sinten Abna'u Rasulillah S.W.T dan Nabi Muhammad S.W.T sekarang kapan tiga bandeng amal tiga kalimah Syafi'i Imam Syafi'i setiap malam selalu beribadah kepada Allah S.W.T dengan zuhudnya dengan ibadahnya dengan karangannya dengan ilmunya yang menjadi penolong bukan amal bukan kitab om yang beliau sekarang sehingga sampai pada kita tidak siapa Abna'u Rasulillah S.W.T Nabi Muhammad ingin selamat oleh cinti Nabi keluarganya dan dalam satu kisah Imam Syafi'i ini tidak ada guru namanya Syarifah Nafisah Syarifah Nafisah Syarifah ini keturunan Nabi Muhammad kak estri kapan jalan kan Habib Sayyid kapan kak estri Syarifah Imam Syafi'i ini selalu mengharapkan berkah dari Syarifah Nafisah tangkapkan Imam Syafi'i Tenggerian Syarifah Nafisah beliau mengatakan taroktu al-ilman innas wanastamid du minkum ya bintar Rasulillah S.W.T beliau mengatakan Wai Syarifah ilmu kula tinggal menusok wang Indonesia wang tukang kayu itu yang mendapatkan ilmu untuk datang kepadamu Syarifah aku tidak membawa ilmu aku tidak membawa apa-apa kosong aku berharap keberkahan darimu wahai keturunan Nabi Muhammad S.W.T kata kapan nubung alim ngelamaknya habib pinta nanti Imam Syafi'i ngertian koran bukti daripada Imam Syafi'i kapan niru Imam Syafi'i mereka yang dilakukan Imam Syafi'i ngeliatan nastamid taraktu ilma linnas wa nastamid duminkum ya bintar Rasulillah aku tinggalkan ilmuku bertengkau ilmu jangan ada keluarga Nabi Muhammad S.W.T untuk apa nastamid duminkum mendapatkan keberkahan dari beliau Imam Syafi'i begitu uratnya dengan Syarifah Nafisa kapan Imam Syafi'i ini warang siapa Imam Syafi'i ini warang selalu beliau menyuruh muridnya untuk nabok syarifah Nafisa subhanallah satu murid Imam Syafi'i balik lagi ke Imam Syafi'i Allah selalu menyehatkan Imam Syafi'i nabok dumoni syarifah Nafisa ibu terbukakan mustajah dan itu sama itu kapan warang jelok untuk habib ahmad langsung waras kapan saumah menyebutkan waras kapan habib ahmad dikara nanti kapan yakin wakul luman lam yaktakid lam yantafi ingpat yakin waras kapan juga yakin pasti apa yang didapatkan Imam Syafi'i dari syarifah akan kita dapatkan tapi di qadril masyad sesuai dengan khusnudun kita kepada keturunan Nabi Muhammad sallallahu alaih al-madad di yang kita dapatkan sesuai dengan apa keyakinan kita sayidina abu bakar mendapatkan derajat as-siddiq apa memandang sayidina Muhammad dengan keagungan abu lah boleh apa padah padah deleng tapi pandangannya yang berbeda sampai suatu saat ketika sayidina Imam Syafi'i sakit ngomong yang murid tolong syarifah nafisa minta tolong kepada syarifah nafisa itu syarifah nafisa waktu nonton yang biasa syarifah nafisa doang waras dianggap ini minta Allah syafi'i bin nadhur ila wajil karim muka muka imam syafi'i ku bisa memandang wajah Allah subhanahu wa ta'ala muka 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 imam syafi'i apa bisa memandang Allah subhanahu wa ta'ala imam syafi'i serifah nafisa doang kapan tinggal sakit memandang Allah sadar imam syafi'i paham imam syafi'i kalau ajal beliau sudah sekat dekat dari ngomong jelok tolong siap kapan isun mati waran syarifah nafisa kapan isun kapan isun mati waran syarifah nafisa kapan isun kapan isun mati jelok tolong kapan syarifah nafisa mendoakan dosa Allah mengampuni dosa kuku berganti dalam musnah terminta kepada syarifah mengatakan mata Allah syafi'i fa'innahu yusinul wudhu moga-moga Allah memberikan keberkahan kepada imam syafi'i karena imam syafi'i begitu baik di dalam butuknya kapan kapan muduh api berarti sebayang sahih kapan sebayang sahih berarti tanha anil fahsya'wal mungkark kapan kapan suatu saat beliau mimpi bentuk imam syafi'i kaifah antaya bagaimana keadaan syafi'i beliau mengatakan aku dihisap oleh Allah ditakoni semua amalnya mulai dari balik sampai beliau meninggal nanti akan terjadi dengan kita pandangan kita ucapan kita langkah kita sedang tetap 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 Allah tapi kata imam syafi'i Allah memberikan pengampunannya kepada aku memberikan sifat rahmatnya kepada aku sehingga aku dibebaskan dari pertanyaan pertanyaan itu yang seandainya itu memberatkan aku di dalam ayat yang Islam ditanglet di binjing tapi su'alu takrimatin bakal ditanya oleh Allah subhanahu wa ta'ala tapi Allah tanya bukan untuk menghukum tapi Allah untuk memberikan kemulia di lubing nguk ring tunjukkan mangan es mangan sate mangan sekuat kecel enggak gusti alhamdulillah lah bismillah mangan enggak enggak nikmat sekin tambah nikmat sampai satu terakhir siapa siapa saja yang dalam keadaan muslim wafat maka tidak akan mungkin diadab selamat tiga mu'min menjadi umat nabi muhammad mustahil kita masuk neraka Allah subhanahu atala keratan suatu saat nanti si dina muhammad sallallahu alaihi wassalam ini medal di majlis bertemu dengan para sahabat ngomong mada taqulun mada taqulun min ummati mata syahidan fayaquluna aljannata ya rasulallah kapan umat mati dalam keadaan mati syahid kemudian surga insyaallah melibu surga kemudian bertanya lagi kaya fa taquluna min ummati matah wa syahid adlan anna min ahli khair kapan umat mati dan ada orang yang bersaksi kalau dia orang baik seneng majlis seneng selawat seneng maca quran kapan di menurut ilah aljannah ya rasul surga kapan nabi aljannah insyaallah insyaallah matuh surga kemudian bila bertanya lagi kaya taquluna min ummati fasyahid adlan anna min ahli syahr bagaimana kalau ada dari umat umat mati matun matun ngomong elek matun tukil ngumbi elek sampah masyarakat kepundi sahabat ngomong yang rokok nabi nangis nabi muhammad sallallahu alaihi wassalam nangis nabi muhammad sallallahu kemudian berkata jangan berkata seperti itu tapi berkatalah abdun mudnibun warabun ghafur sampai ngomong pasti nabi muhammad nangis saya elek umat nabi muhammad ini nabi muhammad sallallahu makanya jangan sekali kali ngomong fulan rokok fulan merokok kenapa berarti kita membuat nabi muhammad nangis tapi katakan mereka bener banyak maksiat tapi punya Tuhan Allah yang maha pengantun makanya benjing nabi muhammad akan berkata kapan kumpulah kalian jeneng diseksa pantas kita banyak Allah permanen kumpulah kalian jeneng senang maksiat seandainya kita tidak bermaksiat pantas kenapa kita tapi Allah Allah tapi wa intawfid lahum fa'innaka antal azizun hakim kalau ampuni mereka ya Allah engkau maha bijaksana dan engkau mahatau semerapkapan wong sedawan seneng maksiat seneng elek wong laben yang kuatnya wong wadun paham wong sobok kuat sering seneng ngelirik Allah paham tapi Allah ngerti dengan kelemahan kita Insyaallah diampuni sebab Sayyidina Muhammad s.a.w. dan udah-mudian kita sebagaimana dikumpulkan bersama Habib Ali Habib Ahmad kita akan dikumpulkan pada akhirat bersama Sayyidina Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam majlis ini menjadi saksi bahwa kita cinta kepada keluarga Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam dan membuat kita cinta oleh Nabi Muhammad s.w.a wa hamdulillah wa salam wa alaikum warahmatullah Wa alaikum wa alaikum warahmatullah wabarakatuh Alhamdulillah Sebetulnya setelah ceramanya Tidak perlu saya bercerama Karena cukup sempurna semua ceramanya Seandainya kita mau menerangkan Tentang kemuliaan keluarga Nabi Kita sayaman Seakan-akan menyebutkan Ini loh Tetapi memang seharusnya dari yang selain Dari keluarga Nabi yang benar-benar tahu Dari dalil-dalil dari Al-Quran Dan hadis Nabi Muhammad Yang menerangkan Karena Dua perkara yang ditinggalkan oleh Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam Selama kita berpegang tutuh tidak akan kita tersesat Yaitu Al-Quran dan keluarganya Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam Selama masih Sama keluarganya Nabi aman Kenapa kok aman? Karena kalau cintanya sama keluarga Nabi Dibilang keluarga karena disana Ada darahnya Nabi Muhammad Pertanyaannya apakah berani neraka membakar Sebuah tubuh yang didalamnya ada darahnya Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam Tetapi itu adalah pemberian dari Allah SWT Cinta kepada keluarga Nabi itu wahbiyah Pemberian tidak bisa semua orang Tidak bisa Dan itu hanya sedikit Dan sedikit itulah nanti yang akan kumpul dengan keluarganya Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam Karena kalau Nabi itu cinta sama umatnya Lagi mana dengan keluarganya Karena Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam Beliau bersabda Khairukum khairukum li ahlihi Wahana khairukum li ahli Kata Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam Sebaik-baiknya kalian itu yang paling baik dengan keluarganya Maksudnya Kalau sampai dikenal baik sama orang lain ketika di luar Tapi tidak baik sama keluarganya Berarti ada tanda-tanda nifak dalam diri orang tersebut Orang yang harus pertama kali merasakan kebaikan kita adalah orang yang berkumpul kita Berkumpul dengan kita dari istri, orang tua, dan anak-anak kita Kalau mereka bersaksi bahwa kita adalah orang-orang yang baik Dan kita baik ketika di luar Itu orang baik yang sebenarnya Karena ketika baik di luar dan jelek ketika di dalam rumah bersama keluarganya Dia hanya mencari perhatian manusia Bukan karena Allah SWT Ya katanya Rasulullah saya ini orang yang paling baik dengan keluarga saya Bama Salih Allah Muhammad Oleh karena itu Al-Habib Alwi bin Abdullah Syihabuddin Ini sekalian Ini sudah ngomong satu ulil ngomong seperti ini Ini tambahin sama saya sudah Beliau duduk dalam sebuah majlis menerangkan Pertemuan dua lautan Yang kedua lautan ini tidak akan bertemu dengan satu dengan yang luar Karena ada pembatas diantara dua lautan ini Tidak ada yang tahu makna daripada Al-Quran Kecuali keluarganya Nabi Muhammad yang dia betul-betul Kata Syedina Ali Habib Ali bin Muhammad Apa namanya Tanazzuluhu ala ulama'i bakin Wahuwa mungkoti'un nuzuli Biwasbi irfi lirrohmani nalu gori balfahmi min a'lal munili Ada nuzul ada tanazzul Al-Quran itu Kalau nuzul turun putus dengan meninggalnya Nabi Muhammad SAW Tidak ada Quran yang turun Berhenti sudah Mau diwahyukan kepada siapa tidak ada Tapi tanazzul pemahaman Al-Quran yang selalu terbaharui Itu selalu ada setiap zaman Kepada siapa Ulama' ulama' dari keluarganya Nabi Pada khususnya Yang mereka Biwasbi irfi lirrohman Biwasbi irfi lilmukhtar Punya sifat pewaris dari Nabi Muhammad SAW Akhirnya pak nalu Mereka mendapatkan gori balfahmi Pemahaman yang gorib yang aneh Yang pemahaman ini langsung Min a'lal munili datangnya dari Allah SWT Langsung pamahaman itu dikasih Sama Allah SWT Duduk Habib Alwi bin Abdullah Sihabuddin Lalu berkata Marojal bahren yalta kian Pertemuan dua lautan yang bertemu Bainahuma barzakun layab kian Di antara kedua lautan ini Ada pembatas yang tidak mungkin bertemu Satu dengan yang lainnya Tidak akan campur Apakah kalian tahu apa dua lautan ini katanya Yang pertama adalah lautan nubuah Lautan kenabian Yang lautan setelahnya adalah lautan futuwah Futuwah ini ahlak, ilmu, ibadah dan lain sebagainya Yang mana lautan nubuah itu terkumpul kepada Sayyidatuna Fatimatu Zahra putri dari Rasulullah SAW Dal lautan nubuah Futuwah itu adalah ada di Imam Ali Karamullah Jangan dibandingkan dengan siapapun setelah sabda Rasul SAW Ini loh pintunya Kalau mau masuk lewat sini Ini futuwah Ini nubuah Ada barzak Yang bagaimanapun kehebatan futuwah Orang sampai kepada derajat ilmu, akhlak, ibadah Tidak akan dia sampai kepada nubuah Sama dengan keluarganya Nabi Tidak akan sampai Sehebat-hebat apapun Dia dalam futuwah Di dalam keilmuan Di dalam akhlak Di dalam ibadah Makanya Terkadang tapi orang-orang yang kumpul Justru tidak tahu harganya Kadang-kadang Kalau yang jauh Tidak pernah kumpul Dia itu Kepingin, seneng, hebat Takdimnya luar biasa Tapi kalau yang kumpulin Yang bahaya kadang-kadang Kenapa? Karena sabdanya Rasul SAW Afatun ni'mah al-ilif Hancurnya suatu ni'mah itu Karena kebiasaan Jadi karena kebiasaan kumpul Sampai tidak tahu harganya akhirnya Sampai kan kebiasaan sehat Jadi tidak tahu harganya sehat Kapan hilangnya? Kalau sudah kehilangan Sakit baru tahu harganya sehat Karena biasanya kita Dengan suatu ni'mat Sampai tidak tahu harganya Kadang-kadang Lalu hebat ini Imam Ali Bahrul Futuwah Sayyida Fatima Bahrun Nubuwah Yahrud Minhumah Lu'lu'wal Sayyidina Hasan dan Hussein Ini permata yang keluar Dan sebetulnya semuanya permata Hanya saja permata itu Ketika belum lihat Saya kelihatan seperti batu biasa Yang tahu Hanya orang ahli bebatuan Kalau ada yang gosok sedikit saja Maka harganya berbeda dengan batu-batu yang lainnya Semua habaib itu sebetulnya permata Hanya saja Tidak ada yang gosok Jadi putih kayak batu biasa kadang-kadang Tapi hakikatnya dia permata Kalau ada guru yang mau gosok sedikit saja Mengkilap dia akan bersinar Mumpung tidak ada adik saya Ini adik saya berangkat sudah Yang tahu hanya orang-orang yang Dekat dengan Allah SWT Adik saya main Ke Mbah Maimun Semoga Allah meninggikan derajatnya ya Mbah Maimun Zuber Main Tamunya bis-bisan banyak Gimana gak adanya Mbah Maimun Ditinggal tamunya semuanya Duduk sama adik saya Berapa jam? Empat jam Ditinggal semua tamunya Duduk dengan adik saya Cerita ini panjang Lebar Sampai disuruh tidur di kasurnya Suruh ini apa semuanya Ini apa semuanya panjang Siapa Mbah Maimun ini? Paham ya? Tapi inilah orang yang Benar-benar mengerti dengan agama Beda dengan orang-orang Yang hanya tahu Bisa membaca kitab Bisa fikir Bisa hukum Tapi hatinya masih belum Diberiterangi Dengan cahaya kecintaan Kepada keluarga Nabi Muhammad Sampai biar tahu Kalau kecintaan itu Semuanya adalah pilihan Dari Allah subhanahu wa ta'ala Man ahabbanika Nama ifil jannah Tapi mahabban itu Tidak semurah itu Harganya mahal Harus kumpul dengan Orang yang cinta Supaya kita cinta Beliau banyak nyebut tadi Namanya satu ulama Kalau langsung saya cerita ya Ingat saya Siapa? Sayyidina Siriyah Sakoti Sayyidina Siriyah Sakoti ini Gurunya Imam Junat al-Baghdadi Imam Junat al-Baghdadi ini Jadi Imam Sayyidita Ifah Ahli Tasawuf Jadi kalau ilmu Tasawuf Larinya kepada Junat al-Baghdadi semuanya Kita habaib cabang jadi dua Dari kakek-kakek kita Nanti larinya kepada ilmu Tasawufnya Kepada Junat al-Baghdadi Kepada Siriyah Sakoti Kepada Ma'aruf al-Karhi Sanat Torikoh kita Ini Siriyah Sakoti ini sakit Muridnya bingung Ngelihat kiyahnya sakit Akhirnya dipanggilkan dokter Yang ahli Katanya dokter Saya minta kencingnya Akhirnya muridnya ini Saya dilanjut Bawa ke gurunya Minta kencingnya Ditaruh di botol Dibawa ke dokternya Dilihat Dituliti kencing ini Lalu dilihat Aroh baulal asik Katanya Saya lihat ini Kencingnya pecinta ini Ketika dengar Langsung semaput saja Ceplak Keplak Sadar Apa? Kencingnya pecinta Keplak lagi Diangkat lagi Dibawa sama gurunya Yang sadar kedua kali Dibawa lagi ke gurunya Guru Katanya dokter Ini kencingnya Seorang pecinta Allah Itu dokter apa? Itu kok bisa tahu Sampai Sampai orang yang mencintai pun Kencingnya beribda Lalu tanya Guru apakah Dari kencing Bisa diketahui Orang ini cinta Sungguh apa anda? Iya bisa diketahui Katanya Berubah Karena seperti ini Yang namanya mahabba itu Seperti api Biar antum tahu semuanya Ngomong mahabba Mahabba apa ini? Ngerti mahabba itu? Mahabba ini seperti api Kalau turun di hati Akan membakar semua apa yang ada dalam hati itu Sehingga kosong Bersih hatinya Agak sakit memang Tapi bersih Dan yang namanya mahabba itu Akan mengikuti sifat kedatangannya Yang pasti mengikuti dia Yang namanya syuk Syuk itu rindu Rindu Berapa malam Jumat yang lalu Saya saya tafsirkan Makna rindu itu Ehtiyah julkulub Ilaliko ilmahbu Butuhnya hati Untuk bertemu dengan yang dicintai Sampai sering denger kan ya Para ulama Para awliya Kenapa mereka itu sampai Tidak punya keinginan apa-apa Dalam hatinya Kalau kita kan kepingin Mobil HP Sepeda motor Rumah bagus Ini apa Banyaknya keinginan dalam hati ini Karena apa Masih belum tahu Belum ada mahabba dalam hatinya Mahabba ini seperti tentara yang kuat Yang menghancurkan semua apa Yang ada dalam hati kita Sehingga tidak tersisa Kecuali kekasih kita Yang ada dalam hati kita Kalau orang sudah cinta Akan menghilangkan semua keinginan-keinginan Dalam hatinya Yang diinginkan hanya kekasihnya Alhamdulillah Muhammad Kayak api panas Membakar semua apa Yang ada dalam hati kita Yang nanti akan diikuti dengan Dengan yang dicintai Yang akan masuk ke dalam hatinya Ketika itu hilang Semua keinginan Kecuali satu Yaitu kekasihnya Jadi semua itu ilmu Setelah mereka itu tahu Orang-orang sekarang ini Belajar tasawuh Belajar Bisa nerangkan higam Bisa Tetapi Kita katakan It was soft Orang yang bisa Mensifati saja Bisa baca Bisa nerangkan saja Tetapi orang-orang Para olia itu The work Orang yang merasakan Jadi dia bisa Mengarang kitabnya Bisa menerangkan kepada kita Dengan mengarang kitab Beda dengan orang yang Cuma bisa nerjemahkan Dan mengartikan saja Belajar bahasa harap Bisa nerjemahkan kitab apapun Bisa belajar apapun Tapi sahabat yang Zha'ikin Yang merasakan Waj'alil ilma Muktadana Bi hukmi Zuh Fi fahmi sirri Maknal ma'iyyah Jangan cuma ilmu Tapi ya Allah Berikan saya rasa Mahal rasa ini Kalau sudah tahu Rasanya dekat Sama Allah Sama Rasulullah Akan hilang semua Keinginan yang ada Dalam hatinya Tidak tersisa Kecuali hanya untuk Allah dan Rasulullah S.A.W Yang namanya Mahabbah Itu turunan Pak Turunan dari guru Duduk sama guru Yang cinta Nanti cintanya itu Akan nular Kenapa siriasa Koti punya seperti ini Karena duduknya Sama Sayyidina Ma'ruf Al-Karhi Ma'ruf Al-Karhi ini Sayyidina Siri Pernah mimpi Mimpinya Ulia besar ini Mimpi gurunya Seakan-akan Allah berkata Ini rohnya Sayyidina Siri Tergantung di Tiangnya Ares Nempel Tidak mau Ninggal sama sekali Wahai malaikat Tahu ini siapa Ini hambamu Ya Allah Ma'ruf Al-Karhi Tahu kenapa Seperti itu Tidak tahu Ya Allah Dibilang Ini mabuk Karena cinta Kepadaku Dan tidak akan sadar Dari mabuknya Sebelum dia bertemu Sama aku Ini cinta Nular kepada muridnya Siriasa Koti Siriasa Koti Nular kepada Sayyidina Junid Al-Bagda Yang dengan Mahabba itulah Sampai Sayyidina Junid Al-Bagda Di hatinya bersih Kecuali Allah Dan Rasulullah Sampai dia berkata Tidaklah Allah Menurunkan ilmu Dari langitnya Kecuali aku Mendapatkan bagian Dari ilmu tersebutnya Ini baru namanya Ya Wattakullah Wayuallimukumul Bertakwalah kalian Takwalah itu Dengan tidak Menyisakan Tuhan Sama sekali Dalam hatinya Kecuali hanya Allah Subhanahu wa ta'ala Kalau sudah bisa Seperti itu Yuallimukumullah Allah yang langsung Ngajari Kalau sudah Allah Yang ngajari Tidak butuh Sama guru Siapa-siapa Karena dia itu Langsung diajari Sama ol Allah Semoga berkah Ayo Yang perlu kita Perbaiki itu Bagaimana ya Kita ini Hubungan kita Dengan orang-orang Terutama yang masih hidup Yang meninggal Iya Bagus Tetapi yang hidup Lebih utama Karena bisa kita Jak omong Bisa kita jak Musawah Musawah roh Bagaimana Bagusnya Bagaimana Bagusnya Kalau sama kuburan Sama yang bisa Ya lain Kalau halnya Seperti Aulia Sama yang bisa Dihadiri Langsung Ngomong-ngomongan Itu lain cerita Monggo Sudah Kalau Antum Kayak Habib Muhammad Bin Ahmad Al-Muhtor Dibuli Karena Tidak Bisa Belajar Ilmunya Sedikit Ya Langsung Kakeknya Keluar Yang Ngajari Ngajari Dari Dari Kukurannya Lain cerita Monggo Sudah Tidak Usah Belajar Sama Yang Hidup Kalau Kayak Kita Ini Perlu Duduk Dengan Orang-orang Yang Hidup Perlu Mendengarkan Ya Karena Hati itu Kalau Tidak Diturun Hikmah Sama Sekali Tandus Kalau Tandus Nanti Tidak Akan Ada Sifat Mulia Dalam Hati Tersebut Turunnya Rohmat Di Suatu Majlis Itu Bukan Karena Banyaknya Yang Hadir Tetapi Karena Siapa Yang Do Al Makan Bil Makin Paham Ya Jadi Ini Belajar Kita Jadi Yang Namanya Cinta Itu Perlu Diketahui Bukan Kasbiyah Bukan Usaha Kita Banyak Solawat Supaya Cinta Tidak Tetapi Wahbiyah Cinta Itu Pemberian Dari Allah Subhanahu Wa Ta'ala Kita Ini Hanya Berusaha Menampakkan Kecintaan Kita Yang Kecintaan Itu Belum Tentu Diterima Kalau Diterima Tidak Bapak Tidak Diterima Haknya Allah Kita Tidak Ada Kuasa Untuk Memaksa Allah Kita Hanya Menampakkan Tapi Orang Kalau Sudah Dikasih Cinta Sama Allah Kenapa Bilang Wahbiyah Karena Rasulullah Sendiri Minta Di dalam Cinta Kepada Suatu Amalan Yang Bisa Mendekatkan Kita Kepada Cintanya Allah Subhanahu Wa Ta'ala Ya Allah Jadikan Kecintaan Kepadamu Itu Lebih Aku Cintai Lebih Daripada Diri Saya Keluarga Saya Harta Dan Dari Air Dingin Ketika Di padang Pasir Yang Sangat Panas Jadi Perlu Diminta Dan Perlu Ditampakkan Kalau Allah Melihat Kesungguhan Dikasih Kalau Sudah Dikasih Maka Akan Tahu Makna Cinta Yang Sebenarnya Orang Itu Cinta Itu Selalu Meminta Sesuatu Yang Lebih Dari Kekasih Kalau Sampai Senang Sama Perempuan Pertama Keto Kalau Sudah Kelihatan Kepengen Dengar Suaranya Kalau Kepengen Dengar Suaranya Kepengen Ketemuan Sama Badannya Nanti Nabi Allah Musa Seperti Itu Setelah Mendengar Allah Tidak Cukup Dengan Mendengar Kepengen Melihat All Dan Selalu Seperti Itu Selalu Lebih 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 Faham Ya Kalau Sudah Cinta Terbakar Semua Keinginan Hangus Tidak Tersisa Kecuali Hanya Kekasih Nanti Kalau Sudah Ada Kekasih Di Dalam Hatinya Aynal Muhibun Mana Orang Orang Yang Bila Cinta Kalau Sudah Cinta Mengeluarkan Uang Ini Enteng Mengeluarkan Jiwa Enteng Karena Apa Cinta Beda Kalau Kita Beramal Terkadang Karena Takut Ada Yang Karena Cinta Kalau Sampai Yang Di Perintah Polisi Takut Karena Ini Poli Ada Yang Karena Cinta Karena Kita Cinta Sama Guru Kita Karena Guru Kita Kita Agungkan Kita Beramal Sama-sama Beramal Sama-sama Tidak Mengerjakan Tetapi Kita Tidak Mengerjakannya Karena Cinta Dengan Guru Kita Ini Karena Takut Sama Polisi Ini Orang-orang Enak Melakukan Apapun Para Sohabat Bukan Karena Takut Tetapi Karena Pengagungan Dan Cinta Mereka Kepada Rasulullah Sallallahu Alayhi Sallam Sehingga Mengorbankan Jiwanya Hartanya Enteng Kalau Kita Berat Apa Ber Berat Ayo Ya Boleh Sedang Mengomong Saya Keliru Semua Nanti Akhirnya Semoga Berkah Semoga Kedepan Maulid Ini Membuat Kecintaan Kita Semakin Besar Dan Terus Kita Pupuk 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 Dengan Banyaknya Solawat Dengan Banyaknya Sunnah Dengan Dekatnya Kita Dengan Ulama Dan Keluarga Nabi Muhammad Sallallahu Alayhi Wasallam Harapannya Walaupun Kita Ini Bukan Seperti Mereka Tetapi Karena Kesungguhan Yang Allah Lihat Dalam Hati Kita Kita Dikumpulkan Bersama Mereka Amin Allahumma Hadam Inni Wala Fam Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Sallallahu Terima kasih.